selamat menikmati di seluruh Indonesia di dalam video channel Sonagi Indonesia ini mungkin video yang berisi tentang analisa atau naik turunnya harga di minggu ke depan yang mana berbarengan dengan informasi daerah-daerah mana saja yang siap panen untuk seminggu ke depan atau bisa dikatakan prediksi harga minggu pertama pada bulan April 2021 tapi sebelumnya untuk para boski peratani yang baru hadir di channel Sonagi Indonesia semoga yang belum berkenan untuk subscribe semoga mau untuk subscribe jangan lupa untuk di like dan share video ke sosial media seperti Facebook ataupun Whatsapp karena kita di setiap harinya akan menginformasikan harga bawang merah maupun bawang putih ataupun harga cabai dan tomat di setiap harinya selain itu kita setiap minggu juga akan menganalisa naik turunnya harga atau memprediksi informasi harga seminggu ke depan seperti video saat ini serta memberikan gambaran naik turunnya harga pada setiap bulannya atau prediksi harga di satu bulan penuh atau seperti nanti kita juga akan memberikan video atau gambaran untuk analisa prediksi di bulan April atau naik turunnya harga di bulan April untuk video kali ini yang mana seperti kita jelaskan di awal video tadi yaitu tentang analisa naik turunnya harga di bulan April 2021 yang mana minggu pertama atau 7 hari pertama di bulan April 2021 untuk minggu pertama di bulan April 2021 yang mana informasi panen untuk daerah-daerah yang panen mungkin di daerah Jawa Tengah seperti Dimbrebes kemudian Kendal, Pekalongan kalau ada mungkin ada yang sedikit yang panen kemudian di daerah Boyolali terus di daerah Salatiga terus selain itu Purwodati, Seragen, dan Demak itu ada panen untuk di minggu pertama bulan April 2021 kemudian selain dari Jawa Tengah kita juga dari Jawa Timur untuk informasi panen di awal bulan April 2021 yang mana seperti di daerah Bujonegoro kemudian Ponorogo, Tuban, dan daerah-daerah lain yang mana untuk minggu pertama pasokan masih cukup tinggi sekali atau untuk seminggu ke depan pasokan untuk Bawang Merah masih cukup tinggi sekali sehingga untuk di minggu pertama yaitu selain di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur mungkin di luar Jawa juga ada panenan yang mana juga memicu ketidakstabilan harga atau memicu pasokan di pasar yang cukup tinggi sehingga harganya ada ketidakstabilan untuk seminggu ke depan untuk gambaran analisanya yang pertama untuk awal bulan April 2021 yang mana mungkin tanggal 1, 2, 3 mungkin ada ketidakstabilan harga terkadang di awal atau di tanggal 1 ada kenaikan mungkin di tanggal 2 ada penurunan terus di tanggal 3 mungkin ada kenaikan lagi yang mana tergantung pasokan di pasar untuk di 3 hari pertama di bulan April 2021 terus kemudian di akhir minggu pertama bulan April 2021 yang mana masih sama ada ketidakstabilan harga tapi untuk di akhir minggu pertama mungkin ada lonjakan kenaikan berbarengan dengan menyambut bulan Ramadan atau biasanya seperti itu tapi untuk analisa panen masih mencukupi atau masih cukup banyak sekali untuk memenuhi pasokan di berbagai pasar di seluruh Indonesia kemudian untuk di daerah Jawa Timur mungkin pasokan bawang merah dari daerah Pojonegoro dan sekitarnya sangat banyak sekali yang berjenis Thailand kalau Thailand dengan bawang merah berbes memang harganya berbeda untuk di bawang merah berbes mungkin harganya cukup sedikit lebih tinggi dibanding bawang merah jenis Thailand atau tajuk Thailand Nganju itu untuk informasi yang bisa kita uraikan di minggu pertama bulan April 2021 tentang analisa kita ulangi lagi untuk awal sampai akhir minggu pertama mungkin ada ketidakstabilan harga tapi nanti menyambut minggu kedua bulan April 2021 mungkin ada lonjakan kenaikan yang begitu stabil atau tidak naik turun itu untuk analisa yang bisa kita uraikan tapi untuk informasi yang lain-lain seperti di daerah-daerah mana saja yang belum kita sebut untuk daerah-daerah yang siap panen karena mungkin di demak mungkin panen raya untuk di minggu pertama bulan April 2021 kemudian untuk di daerah berbes itu pasti setiap saat ada entah itu banyak tidaknya kita menganalisa informasi dari daerah berbes memang ada sekitar 2 atau 3 kecamatan yang panen di bulan April 2021 kemudian selain itu seperti di Purwodeti terus di Pati kemudian di daerah Amlora maupun di daerah Rembang ada panenan meskipun sedikit-sedikit tapi untuk di Pati dan Amlora mungkin hampir sekitar 15 hektare lebih yang panen bawang merah di bulan April 2021 itu semoga bisa menjadikan acuan sebagai analisa untuk naik turunnya harga bagi para bos kepertani di seluruh Indonesia seperti para petani, pedagang ataupun para pengajar bawang merah supaya kita bisa menganalisa sendiri tentang naik turunnya harga yang tepat yang bisa bermanfaat bagi semua semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe like dan share kepertani, petani Indonesia pasti jaya selamat menikmati